Oh, ini mozaro-nya banyak lagi sama toping-nya. Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya dengan channel Ranita di Jalan dan Kuliner. Seperti biasa dengan anak saya, Halisi Brum Maliki. Nah, hari ini kita malam hari nih cari kulinernya. Karena kita mau kasih tahu kuliner malam hari yang ada di Bekasi. Nah, salah satu yang rekomen tuh pembajangnya. Bagaimana kafenya, konsepnya seperti apa. Dan propertinya seperti apa, interiornya bagus nggak, Instagram membel atau enggak. Dan makanannya seperti apa. Terus ikuti kita, jangan lupa untuk like, dukungannya, like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Yuyuyuy. Nah, disini juga ada kayak tempat untuk bintangan ya guys, supaya aman dari virus corona ya. Untuk menu-nya gimana? Kita menu-nya sekian barcode ya, kayak langsung nyari-nya kameranya. Sekian barcode ya, kayak langsung nyari-nya kameranya. Untuk menu restorannya sendiri, sistemnya barcode, tapi tetap harus panggil waiters ketika kita sudah memilih menu, karena nggak langsung update ke dapur ya. Untuk menu disini tersedia asian food dan juga western food. Jadi cukup lengkap banget, dan ini biasanya dijadikan tongkrongan untuk para kaula muda kota Bekasi nih. Untuk properti di kafe ini banyakkan recycle dari kafe lain ya, jadi barangnya itu properti dari barang-barang bekas dari kafe lain. Dan ini sudah berdiri lama, dan tempatnya cukup posy dan instagramable, dan juga ada ruang biliard. Jadi kalian yang suka main biliard, itu bisa langsung bermain di sini. Nah ini pesanan kita sudah sampai nih guys, kita mesen ini apapun? Pizza, tiker, beef jerky, sama milsek, sama es teh manis. Jadi kita memang nggak mesen makanan berat ya, karena udah malem. Kita udah makan juga tadi, pas buka puasa, sekarang kita nyobain ya. Nggak, nyobain ya, pizza-nya nak. Wah ada mozzarella-nya nggak? Mozzarella-nya bener-bener melting sih. Ini mozzarella-nya ngetes banget. Ini kita ambil bedanya nih guys, oh guys, oh gila. Ini mozzarella-nya menekot-nya sama ini topping-nya. Ini mozzarella-nya, enak banget guys, enak komen. Nah kita cobain mirup-mirup Chef Madinai ya guys. Ini manis buat guys ini, ini ditambah wapernya, eh apa ini namanya? Ini pokoknya biskuit. Astor. Iya, Astor. Ini kita pakai ice cream-nya guys. Nih, di mirip-miripnya tuh juga ada ice cream, dapat ice cream-nya. Enak, ice cream-nya enak. Bip-miripnya lebih berasa sih ya emang. Emang ini paling, begininya kayaknya membedakan di pizza lain. Rotinya lebih tipis sih. Kalau yang merek lain kan, atau di kafe yang pernah saya makan tuh agak tebal rotinya. Ini tipis banget. Jadi crunchy, jadi kayak agak kayak ada rasa keripik ya. Emangnya tortilla. Masih satu lagi. Kuat nggak aku? Udah kenyang banget tadi. Udah keluar. Emang kenyang banget sih, porsinya lumayan untuk berdua. Oh iya. Segitu dulu, kuliner malam kita. Jadi nanti kita akan banyak kuliner-kuliner. Bisa kuliner siang hari, malam hari. Pokoknya kita akan cari tempat-tempat yang rekomen buat subscriber kita ya. Terus ikuti kita. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Terima kasih.